Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati disini, aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bis arizonet, oke? Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Hanya kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Just a bit easy, ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagramnya aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Oke, so kita akan lihat pesan dari seseorang, oke? So, mungkin ada yang terhubung dengan kalian atau mungkin disini ada yang ingin dia ungkapkan, oke? Seperti biasa kita akan lihat pesan dari seseorang, oke? So, wait a minute, oke? Kita mulai dari inisialnya, dear, oke? Let's see, ungkapan hati seseorang, oke? Aku dapat huruf H, oke? Atau mungkin ini bisa dari kota tempat dia tinggal, atau wilayah tempat dia tinggal, just anything, oke? Tapi mungkin dari inisial dulu ya, atau ada huruf ini dalam namanya, ada C, ada R, oke? Aku keingat kayak Republik Cekoslovia, Republik Ceko, I don't know, oke? Oke, Cekoslovia, Republik Ceko, I don't know, oke? Sorry, mungkin kalau aku salah, oke? Ada X, ini mungkin pesan dari seseorang. Ya, I don't know why I got interested, sebentar, sebentar. Oke, disini Cekoslovia, Republik Cekoslovia, I don't know, oke? Disini dia, it's part of Central Europe, oke? So, I don't know, mungkin kamu dealing dengan seseorang dari Europe, oke? Let's see, oke, aku dapat kayak Russia, Russia, oke? Ambil mana yang reasoned, dear, oke? Oke, aku dapat huruf G. Mungkin dia dari kota G, wilayah G, oke? Ada J disini, kemudian disini aku dapat huruf E. Oke, aku dapat huruf P, oke? Lalu ada W, kemudian ada N, satu lagi, ada A, dan ada huruf F, oke? So, oke, so disini aku keingat ada kata-kata kangguru, oke? So, sesuatu terhubung dengan kangguru mungkin seseorang dari Australia. Oke, aku dapat kayak Padang, mungkin kamu dari Padang. Oke, Sumatra, oke, disini aku dapat W, N, A, warga negara asing, could be, oke? Seseorang mungkin sangat suka dengan otomotif atau seseorang punya mobil jeep, oke? Harusnya double E, double A disini, tapi that's okay. Some kind of jeep, oke? Oke, aku dapat disini, oke, spesialis aku, mungkin kamu atau seseorang spesialis kandungan, OBGYN, ya aku dapat disitu, atau mungkin dokter spesialis yang lain, tapi aku dapat, ya, seperti itu. Something about tenaga medis atau, ya, medical professional, mungkin seperti itu. Atau mungkin seseorang bisa perawat atau nurse, atau mungkin terhubung dengan laboratorium, bekerja di lab, oke? Disini aku dapat kayak gamers, mungkin seseorang gamers, atau mungkin sangat suka dengan games, atau mungkin disini terhubung dengan IT, teknologi. Oke, setelah mungkin disini terhubung dengan public relation, public speaker, oke? Aku dapat kayak accountant, accounting, counselor, mungkin terhubung dengan, ya, accountant, ya, mungkin perbankan juga bisa, administration, oke? Atau mungkin kalian rangkai sendiri katanya dan terhubung dengan seseorang yang kalian billing, oke? Oke, let's see. Dan disini aku dapat huruf X, mungkin ini seseorang dari masa lalu, atau mungkin ini energi mantan, atau seseorang yang masih belum selesai, nih, masih ada unfinished business disini, oke? Oke, something. Oke, let's see. Oke, aku dapat sesuatu tentang foto, dear. Foto, 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 oke. Oke, disini aku dapat hands of cards, kelihatan ya. Take a chance. Oke, aku dapat lagunya, baby. Why don't you just meet me in the middle, looking myself, oke, so, aku mungkin salah, tapi siapa nyanyi, ya? Oke. In the middle, oke. Why don't you just meet me in the middle? Nah, nah, nah. Oke, the runner. The lightning, sudden change. Oke, not today, dealing, hurt, avoid conversation. Kemudian, need patience, takes time to heal. Oke, ya. Oke, aku rasa ini seseorang yang, apa ya, dear, yang mungkin menghindari kalian dengan sengaja, oke? Karena disini aku dapat not dealing, atau avoiding conversation call, ya, mungkin seseorang yang menerapkan boundaries, batasan dari dia, dan dia nggak mau ngomong. Dan terutama mungkin ini energi maskulin, karena biasanya the runner disini terhubung dengan energi maskulin. So, even kalian lihat disini seorang pria, mungkin dia atlet, ya, atau mungkin dia pelari, ya. Disini dia mendengarkan ego, dia takut ada sesuatu hal terhubung dengan, apa ya, intimasi yang berlebih disini, fear of intimacy. So, that's why dia mungkin hilang, dia mungkin ghosting, dia mungkin kayak menjauh dari kamu, oke? Eh, quite masculine, disana. Karena aku kayak, something about the perfume, ya, aku ngerasa ini kayak bener-bener seseorang sangat suka dengan parfum yang mungkin kayak aquatic, atau mungkin parfum yang kayak musky, atau woody disini, oke? Atau mungkin seseorang sangat suka dengan some kind of, mungkin ada not spicy dalam parfumnya disitu, kayak ada, kayak bau-bau rempah-rempah, ada not some kind of spicy. Oke, just take what reason, ya. Tapi, aku lihat disini seseorang sangat egois, ya, mungkin ego, keras kepala disitu. Ya, pokoknya dia menghindari kamu, dia pergi dari kamu, dia menerapkan batasan, dia tidak berbicara dengan kamu, atau even memang kamu kayak didemin, dighosting, atau pesan kamu, dia baca, tapi dia nggak bales. Pokoknya kamu didemin, entah itu berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin even bertahun-tahun, tanpa kamu tahu alasannya apa. Dan memang terkadang, seringkali sih kebanyakan, ya, korban yang dighosting itu merasa kayak apa yang salah ya dengan aku, what's going on, salahku di mana, kok dia diemin aku, apa aku buat salah, apa aku buat apa. Jadi kayak, apa ya, akhirnya kayak membuat sejuta tanda tanya di benak kalian, seperti itu, oke? Biasanya korban ghosting seperti itu, dan kadang menyalahkan dirinya. Oh, mungkin aku terlalu begini, Kak. Padahal sebenarnya, alasan itu, ya, ada pada si pengghosting, oke? The runner, karena ya mungkin dia takut, mungkin dia insecure, mungkin ada gangguan pihak ketiga, bisa ego, situasi, bisa orang lain, atau emang dia nggak siap, atau emang disini kayak, dia takut akan komitmen, ya, lack of komitmen, mungkin ada trust issue, ada isu-isu yang lain yang mengaruhi, dan dia mungkin nggak bisa bilang, atau dia nggak gentle bilang secara langsung, kayak kita nggak bisa untuk lanjut atau apapun, dan dia kayak menghilang. Atau disini lebih baik untuk diam dan pergi disitu, karena mungkin kayak lebih baik lah, oke? Seperti bagi mereka, ya. Tapi ini bagi korban yang dighosting kan, akan bertanya-tanya salahnya di mana. Dan kayak ngerasa ada yang, walaupun mungkin udah selesai, tapi ngerasa kayak ada, kayak janggal gitu loh di hati, oke? So, that's why mungkin itu yang kamu rasakan, oke? Aku rasa ini seseorang yang bener-bener kayak diamkan kamu, kayak seolah-olah nggak peduli disitu. So, even aku lihat disini, take a chance, hands of cards, disini not showing hand, gambling, ya, option. Mungkin dulu dia ada opsi yang lain, mungkin dia ada orang lain, atau dia menghadirkan pihak ketiga, atau emang dia nggak siap sama hubungan ini, atau mungkin dia dengan egonya, ya, ada ketakutan-ketakutan, mungkin ada isu dengan dia sendiri, karena biasanya mungkin dia takut untuk menjalin komitmen, mungkin ada inner child issue, atau mungkin trauma-trauma atau hal-hal yang men-trigger di masa lalu, akhirnya dia lari lagi dari hubungan, atau dia takut disini, atau mungkin hubungan ini diawali dari kebohongan, and then, apa ya, sulit seperti itu, oke? Tapi, finally, ada sudden change, ada shocking news, ada surprise, ya, adalah kejutan, bisanya surprise, ya, ada, kamu akan mendengar kabar dari seseorang, ya, especially disini adalah seseorang mengambil kesempatan, ya, memang butuh waktu, atau mungkin ini di luar ekspektasi kamu, kamu udah nggak berpikir apapun, and then, tiba-tiba seseorang akan datang menelpon kamu, menghubungi kamu kembali disitu, oke, ya, ini seseorang yang kasih kamu silent treatment, ini seseorang yang, apa ya, tidak ada kejelasan disitu, break up, separation, stop the pattern, ya, mungkin baik terus tiba-tiba ngilang, ya, tapi, actually, disini akhirnya dia mungkin juga merasakan sedih yang mendalam, ada perasaan kehilangan disitu, atau mungkin nggak harus dia mendiamkan kamu, memang kalian udah berpisah, karena aku dapat break up, break up disini, kalian udah berpisah, kalian udah selesai, ya, tapi, kayak masih ada rasa yang tertinggal, rasa yang tertinggal, oke, rasa yang tertinggal, lagunya siapa ya rasa yang tertinggal, mungkin Peter Pan, oke, so disini ada healthy choice, mungkin kamu fokus kepada diri kamu, ya, kembali untuk berdamai dengan diri kamu, mungkin kamu ada twin flame, karena memang koneksi twin flame itu ada chaser runner, dan seseorang yang dulu mungkin mensabotase hubungan ini, oke, oke, dia ingin datang kembali untuk membangun hubungan dengan kamu, meminta kesempatan, atau mungkin ini seseorang, ya, yang dia belum kelar dengan hubungan yang sebelumnya dengan orang lain, tapi di-link dengan kamu, dan ketika mungkin kamu serius, dia memutuskan hubungan atau dia pergi, jadi, mungkin di awal dia bisa mungkin terbuka soal statusnya, atau dia berbohong disini, karena aku dapat reverse, wedding ring in reverse, ya, atau memang dia menikah, tapi dia belum bercerai misalnya, atau mungkin lagi fase separation, atau mungkin dia ada problem dengan pasangannya, and then dia kayak melarikan diri, terus ketemu kamu, menjalin hubungan, ya, mungkin dia bilang dia udah selesai, bla-bla-bla, tapi ternyata ada kebohongan, dia balik lagi, dan ternyata dia menyesal disitu, telah melukai kamu, oke, so, ya, something like that, oke, disini aku dapat palm tree, so, mungkin dia merasakan ketenangan, kedamaian bersama dengan kamu, dan dia merindukan momen itu, dan, again, disini, seseorang ingin bertemu, oke, dia akan mengajak bertemu, dan dia ingin mungkin di-link kembali dengan kamu, ada hal yang harus dia jujur, oke, rasa yang tertinggal disitu, aku masih mencintai kamu, ya, something like that, my dear, oke, let's see, disini aku dapat, ya, I'm officially missing you, seseorang merindukan kamu, oke, you are so sweet to me, dia melihat kamu sosok yang manis, yang sweet terhadapnya, kemudian, I didn't mean to hurt you, ya, mungkin aku tidak bermaksud untuk melukai kamu, kemudian disini, we will get there, ya, again, aku lihat disini ada yang ingin memperbaiki, karena tadi ada rebuilding, so, even disini, apa ya, ya, dia bakal datang kembali, mungkin kamu ada some kind of long distance hubungan sama dia, ya, dia ingin ketemu, dia ingin, apa ya, rebuilding, mana ya tadi, please, rebuilding, where are you, oke, disini, ya, ada kata-kata rebuilding, working on it, dia ingin, apa ya, mungkin mencari jalan keluar dari masalah ini, karena dia merindukan kamu, ada yang, aku keinget lagunya siapa ya, ya, Aldarisma, yang, Aldarisma, ya, Aldarisma, yang dinyanyikan oleh Syarimia, aku tak biasa, elah tiada kau di sisiku, aku tak biasa, bila ku tak mendengar suaramu, aku tak biasa, gak tau tuh lagu itu, rungyang-nyang, oke, disini aku dapat, you are the light of my life, ya, mungkin dia sadar, kamu lah cahaya di hidupnya, kemudian trust me, please, dan dia ingin kamu memberikan kesempatan untuk mempercayai dia lagi, karena, some kind of trust issue disini, my dear, oke, ada hal-hal yang mungkin, look at this, not dealing hurt, ya, dan disini juga aku dapat broken hurt, broken heart, hurt, ya, ada luka disini, tapi, aku gak bermaksud meluka kamu, I didn't mean to hurt you, ya, tapi aku juga terluka disitu, oke, ada rasa yang tertinggal disana, oke, kemudian aku dapat, will you marry me, again, mungkin dia datang, kali ini dia datang lebih serius, karena even aku dapat the wedding ring, oke, so mungkin dia harus menyelesaikan dulu, hubungan dia dengan masa lalu dia, ya, entah mungkin, ini juga bisa berarti, dia, dia mungkin, entah belum kelar dengan masa lalunya, ya, dia belum kelar, jadi mungkin emang mereka sudah berpisah, tapi kayak dia masih belum kelar, dan bertemu dengan kamu, dia jatuh hati, oke, tapi, and then, apa ya, masa lalu itu kembali, untuk menggoyahkan hatinya dia, dan, akhirnya mungkin dia memilih masa lalu itu, dan gak bilang sama kamu, and then dia ghosting, oke, mungkin ada sesuatu hal, sesuatu hal seperti itu, but finally, dia sadar bahwa, yang benar-benar sayang, yang benar-benar tulus, dan dia harus buat keputusan, ya, some kind of option, dia harus memilih, memilih kamu apa dia, memilih kamu apa orang lain itu, dan dia datang untuk menawarkan komitmen disana, menawarkan pernikahan, kak, will you marry me, ya, again, ada something yang mungkin unexpected, seseorang akan datang kembali disana, I can't wait to kiss you, aku tidak sabar untuk, kiss you, ya, aku kayak ingat lagunya, apa, six pants, none the richer, so kiss me, oke, that's the point, sebentar dia, something wrong with my window, yes, oke, so, ya, kalau aku bilang disini, ya, seseorang akan mengajak untuk ketemu, karena aku dapat meeting up, conversing and meeting up disana, yes, dia akan datang untuk meminta kesempatan, mana lagi kamu, ah, coffee cup, ya, meeting up, dia ingin bertemu disana, oke, oke, I love you in a way I have never loved anyone else, ya, aku sayang kamu, apa ya, aku, perasaan itu tuh kayak beda, dan dia gak pernah mencintai seseorang seperti ini, so, that's why mungkin setelah kehilangan kamu, setelah mungkin disini, dia merasa kamu kayak, entah move on dari dia, atau menjauh dari dia, dan dia kayak, ketrigger disitu, oke, something, ada yang, sesuatu hal yang mentrigger dia disini, oke, you are my word, oke, ya, kamu lah duniaku, can I just spend my life with you, ya, aku lihat dia berubah pikiran, ya, ada rasa yang tertinggal, nah, rasa yang tertinggal itu mungkin dia berpikir bahwa itu buat orang masa lalu di dia, atau memang dia memikirkan ego dia, tapi ternyata, rasa itu semakin lama membesar, ya, seperti halnya, ada kata-kata di absence, make the heart grow fonder, ketidakhadiran seseorang itu, membuat perasaan itu makin berkembang, makin tumbuh, apalagi, terutama bagi pria, makanya kebanyakan, kalau emang kalian udah putus sama pria, ada no contact rules, ya, 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 udah selesai, ya, dengan no contact rules itu, terkadang tiba-tiba Aherna membuat pria itu akan datang kembali sama kamu, tapi bukan berarti cara itu supaya dia balik sama kamu, enggak, cara itu adalah bagaimana kamu Aherna satu, mulai terbiasa tanpa dia, mulai menemukan diri kamu lagi, seperti itu, jadi, kalau aku bilang di sini, dia Aherna tersadar, dia tersadar dan hadir untuk mendapatkan kamu kembali, I want to make love with you, ya, aku ingin, ya, mungkin dia kayak, again, look at this, di sini ada fear of intimacy, ada ketakutan untuk, apa ya, terhubung intimacy dengan kamu, tapi I want to make love, dia ingin bercinta dengan kamu di sini, my dear, oke, some, oke, so, that's, that's what I want, mungkin itu yang dia inginkan, oke, I cannot resist you, dia tidak bisa menolak energi kamu, ya, kemudian, di sini aku dapat, we will be together again soon, kita akan bersama lagi, I just love you and let me love you, aku sayang sama kamu, dan biarkan aku mencintai kamu, will you marry me, oke, maukah kamu menikah denganku, oke, interesting, mana di sini, oke, can I just spend my life, with you, oke, where are you, oh, ya ampun, ya, this aneh, can I just spend, mana tadi, my life with you, oh, it's just gone, it's just gone, it's just gone, my dear, I didn't mean to hurt you, nah ini dia, ya, can I just spend my life with you, will you marry me, maukah kamu menikah denganku, again, ya, maukah kamu menikah denganku, ya, it's some kind of proposal di sini, dia tahu, dia harus bicara, kejutan di sini, kejutan spesial, oke, so, yes, oke, can't wait to be with you, seseorang ingin bersama dengan kamu lagi, ingin, mendekati kamu lagi, ingin terhubung lagi dengan kamu di situ, dan ingin menikah dengan kamu, oke, menawarkan pernikahan, will you marry me, oke, will you, oke, wedding rings di sini, oke, so, itu dia mungkin pesannya, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye, thank you, selamat menikmati,